Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Selamat datang peserta didik baru Hari ini kita akan mengikuti untuk materi MPLS Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu Nama saya Ibu Felina Susanti Saya mengajar bimbingan konseling Dan hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah Tentang menggali bakat dan minat di SMKNU Ma'arif Kudus Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan Tentang materi kita adalah menggali bakat dan minat di SMK Terutamanya di SMKNU Ma'arif Kudus Kira-kira bisa menjawab pertanyaan ini Apakah bakat saya? Coba perhatikan gambar berikut Di situ gambar pertama bakatnya adalah numerikal Atau bakat angka Yang kedua adalah bakat di bidang mekanik Yang gambar ketiga adalah bakat di bidang linguistik Pada selain sebelumnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Tapi bagaimana kalau anak tersebut diberi pertanyaan? Apakah bakat kamu? Apakah kira-kira dia bisa menjawab? Oke, saya akan menjelaskan mengenai apa itu bakat dan minat Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir Sedangkan minat adalah proses pengembangan kemampuan yang ada dalam diri individu Ada pun langkah-langkah supaya kita bisa mengetahui bakat yang kita miliki Yang pertama adalah kita harus mengikuti rasa ingin tahu kita Yang kedua adalah mengenali kekurangan yang ada dalam diri kita Dan yang ketiga adalah mengatasi segala kekurangan yang ada di dalam diri kita Untuk jenis-jenis bakat Saya akan menyampaikan di sini Yang pertama adalah tentang bakat umum Bakat umum di sini adalah bakat yang dimiliki setiap orang Sedangkan untuk bakat khusus adalah bakat yang dimiliki oleh tidak semua orang Contohnya di sini adalah bakat di bidang verbal, bakat di bidang numerik, bakat di bidang mekanik Untuk bakat di bidang verbal, bakat ini adalah berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan perkataan Ataupun kata-kata Sedangkan untuk numerik, bakat itu berkaitan dengan angka Sedangkan untuk mekanik, bakat itu berkaitan dengan prinsip umum yang ada dalam IPA Ada pun untuk faktor yang mendukung tentang bakat itu Yang pertama adalah faktor internal Faktor internal ini meliputi dua Yang pertama adalah faktor genetis Yaitu pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya Itu yang berkaitan dengan genetis Yang kedua adalah faktor kepribadian Faktor kepribadian di sini adalah faktor emosi Sedangkan untuk faktor internal Yang pertama adalah faktor yang berasal dari keluarga Faktor yang berasal dari sekolah Dan faktor yang berasal dari sosial Kira-kira kemana langkah kita ya Nah, kita di sini akan mencoba untuk mengembangkan bakat dan minat Bagaimana sih untuk bisa mengembangkan bakat dan minat yang ada dalam diri kita Maka kita harus menentukan langkah Yang pertama adalah menunjukkan keberanian Yang kedua adalah melakukan latihan Baik itu melalui kegiatan ekstra kurikuler maupun kokurikuler Dan yang ketiga adalah adanya daya dukung dari lingkungan Baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat Dan yang terakhir adalah memahami setiap hambatan yang akan kita hadapi Ketika kita menyukai hal atau aktivitas yang berkaitan dengan bakat dan minat yang kita inginkan Oke, ada pun kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi yang saya sampaikan tadi adalah Bahwasannya bakat dan minat seseorang bisa digali dengan cara Yang pertama melakukan latihan Dan yang kedua adalah memunculkan keberanian yang ada pada diri sendiri Demikian presentasi dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh